Halo Sobat Elektronik, kembali lagi dengan saya Fitri jadi di video kali ini aku akan merakit sesuatu dan untuk Sobat Elektronik yang penasaran pokoknya ikutin terus untuk videonya dan sebelum kita lanjut ke videonya, untuk Sobat Elektronik yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share untuk komponen apa aja yang kita butuhkan yang pertama disini ada relay ini kakinya ada 5 dan ini 12V lalu ada VET, ini dengan tipe IRFZ44V kemudian ada transistor 2N5401 ada saklar digital terus ada resistor, ini ada 3 buah yang pertama 1,2 MB lalu ada resistor 100 kg dan resistor 4K7 dan yang terakhir disini ada milar ini 10 nano atau 103 nah sebelum kita lanjut ke merakit nah disini untuk skemanya sudah aku bagi dan untuk Sobat Elektronik tinggal di screenshot aja dan lanjut kita ke cara merakitnya langkah pertama disini aku ambil VETnya dan disini untuk kaki gate, terus kaki drain, dan source lalu kita ambil untuk transistor 2N5401 nah untuk kaki kolektornya nah untuk kaki kolektornya kita hubungkan ke kaki gate untuk langkah selanjutnya ini kita hubungkan kaki drain ke basis menggunakan R1,2 MB nah ini R nya selanjutnya disini kita ambil untuk saklar digitalnya untuk kaki atas dengan bawah ini kan nyambung ini atas dan bawah juga nyambung jadi nanti aku mau ambil yang di atas 1 dan yang di bawah 1 nah jadinya seperti ini nah untuk kaki yang di kita ini yang pertama ini pasang disini di kaki kolektor lalu kita ambil milar 10nano dan ini dipasangkan di kaki source lanjut kita ambil R100 kilonya dan ini dihubungkan di kaki drain ke milar 10n lanjut disini untuk kaki yang saklar digital ini hubungkan ke sini untuk selanjutnya disini kita ambil relay nya ini 12 volt untuk kakinya ada 5 nah untuk pin nya ini berdasarkan dari google dan yang ini untuk koil atau gulungan terus yang tengah ini com terus yang bawah ini normally open atau NO atau artinya tersambung dan yang ini ini normally cos atau NC atau terputus nah untuk pin yang dirilai yang koil tadi ini kan ada 2 nah yang satu dihubungkan ke kaki drain yang satunya lagi dihubungkan ke kaki emitter nah jadi ini untuk rangkaiannya sudah selesai untuk dirakitnya dan ini untuk supply nya menggunakan supply tunggal dan yang ini untuk supply plus dan yang ini untuk supply min ini di kaki source dan di kaki emitter lalu untuk yang menyambungkan arus ada di kaki com dan open nah jadi apabila ini ditekan otomatis untuk fat nya akan bekerja dan untuk relay nya ini yang menyambungkan arus nah untuk cara bekerjanya disini apabila aku tekan dan untuk fat nya disini otomatis akan bekerja lalu untuk relay nya disini akan menyambungkan arus dan apabila aku tekan lagi untuk fat nya disini tidak bekerja dan untuk relay nya otomatis memutuskan arus nah untuk sobat elektronik biar gak bingung dan sudah penasaran dengan hasil rakitan ini cara kerjanya bagaimana disini kita langsung aja kita coba dan untuk mencobanya disini aku sudah ada travel dan power full nah untuk kali ini rakitan ini ini aku coba untuk menghidupkan travel dan travel akan menghidupkan power ini nah untuk cara pemasangan saklar ini ke travel sama seperti cara pasang saklar pada umumnya nah untuk gambarannya kurang lebihnya seperti ini ini travel yang dari AC terus ini ada kabel AC dan ini relay nya nah untuk supply rakitan ini aku menggunakan adapter 12 volt ini kita pasangkan nah yang nya untuk supply plus nya dan ini supply min nya nah sebelum kita lanjut ke pengetesannya ini aku mau coba tes untuk rangkaian ini apabila nanti aku tekan untuk tombolnya jika relay ini bunyi cetik berarti untuk fade ini sudah bekerja ini kita coba nah setelah dicoba ternyata untuk relay nya sudah bunyi berarti untuk rangkaian ini ini sudah bekerja lanjut kita ke pengetesan yang untuk ke travel nah untuk selanjutnya disini kita coba tes untuk travel nya nah nanti ini aku tekan dan sobat tinggal lihat disini ada lampu kalau lampunya nyala berarti itu kondisi hidup kalau mati kalau aku tekan lagi ntar mati nah biar lebih jelasnya disini aku tes menggunakan musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton